Pendekar 100 Hari Jilid 2 Bagian 6 Pembunuhan Keluarga Siau Ligiok HOU dan sekalian tokoh-tokoh terkejut ketika melihat kamar tulis di samping kiri film merah delima itu menyala terang. Cepat rombongan orang-orang gagah itu melihat pendekar ular emas Siau motengah duduk di atas kursi batu. Kedua tangannya mencekal pedang ular emas yang terletak di atas lututnya. Dia pejamkan mata, wajahnya pucat lesi. Di samping tempat duduknya terdapat seorang berpakaian hitam yang duduk melingkar. Hang Hu Hoa segera membisiki istrinya. Dia duduk pada jarak tujuh langkah dari pintu. Sesuai dengan tujuh bintang dalam lingkungan ujung kaki, sebuah tata langkah dalam jurus bintang Pak T.O.W. Dan jari tengahnya agak dijungkatkan ke atas itu sesuai dengan jurus tangan memetik bintang. Jika kita gegabah menyerbu tentu sukar terhindar dari serangannya yang ganas. Walaupun berkata kepada seng istri, tetapi secara tak langsung sulingku malah Hang Hu Hoa juga memberitahu kepada sekalian orang gagah. Demi mendengar urayan Hang Hu Hoa, sekalian tokoh-tokoh pun segera mengamati sikap duduk dari pendekar ular emas Siau motengah. Dan apa yang dikatakan Hang Hu Hoa itu memang benar. Ah, setiap saat pendekar ular emas itu selalu berhati-hati menjaga diri. Apabila kita tak berhati-hati memeriksa tentu akan mati di tangannya, demikian pikir sekalian tokoh-tokoh gagah itu. Mereka tak berani bergerak lebih dulu, melainkan memandang sekeliling penjuru. Aneh, mengapa tiada terdapat lain orang lagi? Kemana kah lenyapnya Siau moteng? Kemudian mereka mencurahkan pandang matu ke arah orang berpakaian hitam yang mendekam di samping pendekar ular emas Siau motengah itu. Apakah orang itu yang menjadi pembunuh misterius dalam ruangan tadi? Belum sampai merangkai dugaan lebih jauh, tiba-tiba orang berbaju hitam yang mendekam di tanah itu bangun lalu ayunkan tinjunya ke arah Siau motengah. Bokyong T, aku Siau mau membuka matu dan berseru. Orang itu terkejut kemudian menarik pulang pukulannya. Siau to aku, aku bertemu lagi dengan wanita suara iblis itu, serunya tertahan. Di tingkah sinar penerangan lilin, tampak orang berpakaian hitam itu seorang pemuda yang bertubuh gagah. Bahunya bidang, pinggang ramping, muka terang. Memiliki sepasang metu besar bundar yang dinaungi oleh alis tebal. Pada saat menyebut nama wanita suara iblis tiba-tiba ia hentikan kata-katanya dan berpaling memandang ke arah sekalian tokoh-tokoh yang berada dalam ruang villa. Bokyong T, aku sudah tahu, sahut Siau motengah, tadi anak buah dari wanita suara iblis itu sudah bertempur dengan aku. Pemuda yang disebut Bokyong T atau adik Bokyong itu terkejut, Siau to aku, engkau. Tiba-tiba ia berhenti lagi. Sekalian orang yang berada dalam ruang il itu adalah tokoh-tokoh yang banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Mendengar pembicaraan Siau motengah dengan pemuda baju hitam itu, mereka segera dapat mengetahui hal yang sebenarnya. Segera N. Yeo Jongho melangkah maju beberapa tindak, memberi hormat dan berseru, Ah saudara Siau, bolahkah aku minta keterangan kepadamu tentang banyak hal yang tak ku ketahui? Tiba-tiba Siau motengangkat muka. Matanya yang berkilat-kilat tajam memandang kepada sekalian tokoh-tokoh itu. Soal apa yang engkau tak mengerti itu serunya. Belumnya Yeo Jongho membuka mulut, Gio Khao U sudah melesat ke samping gurunya dan mementak Siau motengah, Siapa engkau? Dan siapakah pula orang itu ia menunjuk pada pemuda baju hitam? Pemuda baju hitam itu tertawa, Li Gio Khao, jangan jual kegarangan. Kalau minta keterangan kepada Siau to aku-ku, harus bicara yang baik. Hektometer, hektometer, kalau engkau bertanya aku siapa, Aku seorang kerucuk persilatan yang tak bernama, Bok Yangkeng. Mendengar nama itu, Gio Khao U tertegun. Mereka memang belum pernah mendengar nama itu dalam dunia persilatan. Saudara Siau, seru N. Yeo Jongho. Kalau tak salah, Siau Leseng itu mungkin nama samaranmu, ya, benar. Aku memang Siau Leseng, sahut Siau Mo. Cuing berseru, engkau, engkau apa benar Siau Sian Seng itu? Sebenarnya ia sudah mendengar hal itu dari mulut Siau Mo sendiri. Tapi ia tetap tak percaya dan ingin mendapat penegasan yang jelas lagi. Tetapi Siau Mo tak mau meladani pertanyaan si Nona. Ia meramkan metode dan berkata, Bok Yangt, harap wakili aku menjawab pertanyaan mereka. Tetapi paling banyak hanya boleh bertanya tiga kali. Pemuda baju hitam yang bernama Bok Yangkeng itu segera tampil ke muka berdiri di depan Siau Mo. Apa yang kalian tak mengerti, lekaslah ajukan pertanyaan. Tetapi hanya boleh tiga kali bertanya, katanya. Gio Khao U mendengus dingin, mencabut pedang dan membentaknya, Budak Hina, besar benar mulutmu. Aku tak percaya kalau kalian ini sakti sekali. Karena masih muda, darah Gio Khao U masih panas. Melihat sikap Siau Mo dan Bok Yangkeng, begitu congkak, dia tak dapat menahan hatinya lagi. Gio Khao U buru-buru N. Yeo Jong Ho mencegah, mereka toh di sini, nantipun masih ada kesempatan yang cukup untuk adu kepandayan dengan mereka. N. Yeo Jong Ho hendak mencari keterangan lebih dulu. Sebelum mendapat keterangan yang jelas ya tak mau bertempur. Kemudian jago tua itu berpaling kepada Seruling Kumala, Saudara Hang Hu, silahkan mengajukan tiga buah pertanyaan kepada mereka. Hang Hu Hoa tertawa gelak-gelak lalu maju menghampiri, katanya, kalau begitu aku hendak bertanya lebih dahulu tentang diri Mo Seng Li atau wanita suara iblis itu. Seruling Kumala Hang Hu Hoa memang seorang yang cermat. Begitu mendengar pembicaraan antara Siau Mo dan Bok Yangkeng tadi, cepat ia segera menarik kesimpulan bahwa pembunuh misterius dalam ruang ilah tadi, adalah anak buah dari tokoh wanita suara iblis itu. Tetapi siapakah wanita suara iblis itu? Kaum persilatan belum pernah mendengar tentang tokoh wanita itu. Pertanyaanku yang pertama, iyalah, siapakah wanita suara iblis itu seru-seruling Kumala? Bok Yangkeng menjawab, pertanyaan yang bagus. Wanita suara iblis itu adalah pemimpin dari suatu gerombolan yang hendak menguasai dunia persilatan. Dia muncul dan lenyap sukar diduga. Ganasnya bukan main. Seruling Kumala Hang Hu Hoa tertawa dingin, Engkau pun menjawab bagus sekali. Apakah begitu sudah bisa dianggap sebagai jawaban? Kata Bok Yangkeng, bukankah engkau tanya, siapa wanita suara iblis itu? Keterangan itu sudah memberi jawaban bagaimanakah wanita itu? Sudahlah jangan banyak bicara. Lekas engkau ajukan pertanyaan yang kedua. Tangan ganas jarum beracun Tongki tertawa, tahukah engkau, kalian nanti akan menerima nasib bagaimana? Jawab Bok Yangkeng, kalau engkau minta aku menjawab, akan kuanggap sebagai pertanyaan kedua. Kuatir kalau istrinya akan naik pitam, Hang Hu Hoa mendahului bertanya, Siaomo itu apakah bukan pendekar rular emas yang telah membunuh ketujuh tokohun Leong Jit Gan, keempat jagokuhan GWA, lima pendekar Hoa San, ketua perguruan Sin Kun Bun Ganti Kiat Sekeluarganya serta yang kemarin malam membunuh kedelapan orang dalam gedung keluarga NIO ini. Ada yang benar, ada yang tidak, Bok Yangkeng menyaut. Apa? Aku tak jelas keteranganmu itu, seru Hang Hu Hoa. Korban-korban yang engkau katakan itu ada yang bukan dibunuh oleh si Yau To Aku. Karena si Yau To Aku tak mau sembarangan membunuh orang yang baik dan orang yang tak berdosa jawab Bok Yangkeng. Lalu yang mana yang dibunuh si Yau Mo Bok Yangkeng mendesak? Apakah pertanyaanmu itu dapat kuanggap balas bertanya? Jawabanmu untuk pertanyaan yang kedua tadi belum jelas, mengapa engkau hendak menganggapnya sebagai pertanyaan ketiga tiba-tiba cuing menyeletuk. Bok Yangkeng tertawa, jawabanku tadi sudah cukup jelas, cuing mengerut kemarahan, bentaknya. Baik, kalau begitu akulah yang akan mengajukan pertanyaan ketiga itu. Si Yau Mo menyaruh jadi guru sekolah Si Yau Lo Seng dan menyelundup ke dalam rumahku. Kemudian membunuh beberapa orang yang sedang berada di rumahku. Apakah maksudnya berbuat demikian? Mendengar itu Bok Yangkeng merenung. Beberapa saat kemudian, baru ia menjawab, pembalasan dari dendam darah. Mendengar jawaban itu berubahlah N. Yeo Jong Ho. Si Yau Mo bentak jago tua itu, naga sakti tanpa bayangan Si Yau Han Kuan itu pernah apa dengan engkau? Mendengar itu sekalian tokoh-tokoh terkejut sekali. Bu Eng Sin Leong atau naga sakti tanpa bayangan Si Yau Han Kuan, sebuah nama yang menggetarkan dunia persilatan. Tetapi sedikit orang persilatan yang pernah melihat orangnya. Sesuai dengan gelarnya sebagai naga sakti tanpa bayangan, sepak terjang Si Yau Han Kuan itu memang aneh. Dia muncul tak diketahui, lenyap pun tak diketahui. Jika muncul hanya seperti naga yang menampakkan kepala, tapi menyembunyikan ekornya. Memang setiap pemunculannya karena hendak melerai suatu pertikaian antara sesama kaum persilatan. Tetapi tiada seorang pun tahu tempat tinggalnya dan bagaimana wajahnya. Saat itu ruangan pun sunyi sehingga suara orang bernafas pun terdengar jelas. Sekalian matah, tokoh-tokoh persilatan mencurah ke arah Si Yau Mo si pendekar ular emas. Mereka ingin mendengar jawabannya. Tampak Si Yau Mo masih duduk di kursi batu, dadanya berombak keras seperti orang yang terengah-engah napasnya. Sekonyong-konyong ia membutamete. Bola matanya memancarkan sinar merah darah. Sinar pembunuhan. Sesaat kemudian ia berkata dengan tersegu-segu, Arwah ayah bunda di alam baka, Akhirnya aku bertemu dengan orang yang kenal kepadamu. Anak akan membalaskan sakit hati ayah bunda berdua, kematian adik yang mengenaskan engkau. Walaupun kata-katanya terputus-putus tetapi jelas nadanya penuh kedukaan dan keharuan. Sayup-sayup Matus Yau Mo seperti membayangkan suatu pemandangan yang ngeri. Sebuah desa timbul banjir darah, Mayat berserakan di segala penjuru, Pekik jeritan menyayat hati, Tangis rintihan merobek-robek sanubari. Saat itu seolah-olah telah terjadi kiamat. Tiba-tiba Sia Mo berteriak, Adiku, lekaslah engkau lari, adik. Baru pendekar ular emas Sia Mo melamunkan peristiwa yang lampau, Tiba-tiba Ligiyok Hau membentak. Dan serempak menusuk dengan ujung pedangnya ke arah Sia Mo. Ligiyok Hau, Apakah engkau hendak cari mati bentak Bok Yang Kang? Saya menghantam. Ligiyok Hau kebutkan pedang. Terdengar bunyi mendesis-desis dan tenaga pukulan Bok Yang Kang terhapus lenyap. Bok Yang Kang dengan menggembor lepaskan tiga pukulan. Angin menderu-deru bagai prahara yang melanda Giyok Hau. Hebat, memang hebat sekali pukulan Bok Yang Kang itu sehingga Giyok Hau terkejut dan menarik pedang dan loncat mundur tiga langkah. Saat itu Sia Mo masih melamun tentang peristiwa berdarah yang menimpah keluarganya. Rasa ngeri dan duka, mencengkam hatinya sehingga tak menghirau perkelahian kedua orang itu. Selekas menginjak tanah, Giyok Hau cepat menerjang maju lagi. Serangannya memang istimewa. Seperti menabas tetapi seperti menusuk, pun seperti menutup. Dan ketiga serangan itu cepatnya bukan kepalang. Lingkaran sinar pedangnya menyerupai biang lala. Melihat ketiga buah serangan pedang lawan begitu aneh dan istimewa, diam-diam Bok Yang Kang terkejut sekali. Dia tahu bahwa dalam tiga buah serangan itu, mengandung suatu serangan yang haus darah, serangan yang maut. Padahal ia tak dapat mundur karena harus melindungi jiwa Sia Mo. Ya, dia harus melindungi Sia Mo, karena hanya di alas satu-satunya orang yang tahu rahasia Sia Mo. Walaupun dalam dunia persilatan, seluruh orang persilatan tahu bahwa pendekar rular emas seorang tokoh sakti yang memiliki kepandayan hebat. Tetapi siapakah yang tahu bahwa ada suatu waktu, pendekar rular emas berubah menjadi seorang yang amat lemah sekali. Bahkan sedemikian lemah sekali. Bahkan sedemikian lemah sehingga mengangkat pedang saja tak mampu. Mengingat kewajiban itu, tiba-tiba Bok Yang Kang menggembur keras lalu menyongsong pedang Giyok Haou dengan sebuah pukulan. Diam-diam ia salurkan tenaga segera meluncur menampar pedang. Giyok Haou tertawa. Pedang ditebarkan dalam sebuah lingkaran sinar lalu menusuk ke dada Bok Yang Kang. Perubahan itu benar-benar cepat bukan kepalang. Bok Yang Kang, hendak menghindar sudah tak keburu lagi. Dan memang dia pun tak ingin menghindar. Walaupun mati ia akan tetap melindungi Xiaomo. Dalam keadaan yang berbahaya itu Xiaomo berseru, Bok Yang Teh, menyingkirlah. Mendengar itu Bok Yang Kang menghindar ke samping. Pada saat itu Xiaomo pun sudah melangkah ke tempat Bok Yang Kang tadi sehingga ujung pedang Giyok Haou pun langsung menuju ke dadanya. Tering, terdengar suara senjata beradu ketika Xiaomo menangkis dengan pedang ular emasnya. Kejut Giyok Haou bukan main, hampir semangatnya terbang, sehingga pedangnya hampir terlepas. Buru-buru ia mundur. Tetapi Xiaomo bertindak cepat sekali. Pedang berputar-putar dan ujungnya menggurat bahu Giyok Haou. Hektometer, Giyok Haou mengerang, ketika lengannya robek, sedangkan pedangnya pun terlepas jatuh ke tanah. Adegan itu cepat sekali sehingga sekalian orang hanya terlongong-longong dengan wajah pucat. Melihat muridnya terluka, cepatnya Yeo Jong-ho pun loncat ke tengah gelanggang untuk menjaga apabila Xiaomo hendak melanjutkan serangannya. Tetapi ternyata pendekar ular emas itu hanya tertawa dingin dan tenang-tenang menarik pulang pedangnya. Giyok Haou, tadi engkau melukai bahuku. Sekarang ku hajar dengan luka di bahumu juga, serunya. Pedang beracun pembasmi iblis memang merupakan seorang tunas muda yang cemerlang. Oleh karena di sana-sini mendapat pujian, maka ia berubah mangka dan congkak. Memang selama ini belum pernah ia menderita kekalahan. Bahwa saat itu ia sampai kena di lukaan Xiaomo sudah tentu membuatnya malu dan marah sekali. Giyok Haou silangkan tangan, menggembor keras terus hendak loncat menyerang tetapi pedang ular emas dari Xiaomo itu lebih cepat. Sekali berkiblat, ujung pedang ular emas itu sudah mengancam Giyok Haou. Kalau engkau minta mati, pun jangan saat ini dulu. Tiga hari kemudian nanti tentu akan datang orang yang akan membasmi kalian. Simpanlah tenagamu untuk menghadapi orang itu. Mendengar ucapan itu berubahlah wajah N. Yeo Jongho, serunya dengan bengis, Xiaomo, apakah artinya omonganmu itu? Harap suka menjelaskan. Pendekar ular emas menyahu tawar, N. Yeo Jongho, apakah dahulu engkau ikut dalam pembunuhan terhadap naga sakti tanpa bayangan Xiaohan Kuan? Bagian 7. Hidup 100 hari Pucatlah wajah N. Yeo Jongho mendengar pertanyaan itu. Tubuhnya gemetar dan kepalanya menengadah mengenangkan peristiwa yang telah lampau itu. Xiaomo tertawa, tentang hilangnya beratus jiwa dari keluarga Xiaohan Kuan itu pada suatu hari tentu aku dapat menyelidiki sampai terang. Barang siapa ikut dalam pembunuhan itu tentu akan kubasmi. Habis berkata Xiaomo melangkah keluar. Bok Yangkeng pun mengikutinya. Sesaat tokoh-tokoh itu tak berani merintangi kepergian kedua anak muda itu. Tiba-tiba Gio Kao mengeram, memungut pedangnya lalu hendak memburu. Gio Kao, jangan mengejarnya cegah N. Yeo Jongho. Bahu Gio Kao masih mengucurkan darah. Diam-diam pemuda itu terkejut menyaksikan kesaktian Xiaomo. Maka ia pun hentikan langkah dan berpaling. Gio, siapakah yang disebut naga sakti tanpa bayangan itu? N. Yeo Jongho menghelana pas tak menyaut. Ketua perguruan Tai Kek Bun menghampiri ke samping N. Yeo Jongho dan berbisik. Saudara N. Yeo, anak si naga sakti tanpa bayangan muncul lalu bagaimana kita harus mengatur persiapan? Hong Hu Hoa memberi hormat kepada N. Yeo Jongho. Serunya, N. Yeo Beng Cu, kepandayan kami berdua suami istri ternyata jelek sekali. Kami tak berguna di sini, bukan saja tak mampu memberi bantuan kepada keluarga N. Yeo pun kebalikannya malah akan membuat malu saja. Maka kami hendak mohon diri kembali ke kampung halaman kami. Habis berkata seruling Kumala dan Tongki hendak melangkah pergi. Chu Kongti tiba-tiba Tongki menjerit. Ternyata jago pertama dari tiga pedang Kang Lem itu wajahnya pucat. Mendengar jeritan ngeri itu, cepat N. Yeo Jongho menghampiri ke tempat Chu Kongti dan memegang tubuhnya. Bluk! Tiba-tiba Chu Kongti rubuh lantai. Ketika N. Yeo Jongho merabah hidungnya, ternyata tokoh pertama dari tiga pedang Kang Lem itu sudah putus jiwanya. Siapakah yang membunuhnya teriak Giyok H. O. U. Pertanyaan itu hanya menambah kegelisahan sekalian tokoh saja. Karena mereka pun juga ingin mengetahui siapa yang membunuh Chu Kongti. Karena sejak tadi diperhatikan tiada seorang musuh yang muncul yang menyerang Chu Kongti. Tahu-tahu tokoh dari Kang Lem itu ternyata sudah mati. Jelas diketahui oleh sekalian orang bahwa si Yaomo tadi berada dalam kamar tulis. Dan waktu pergi dia keluar dari pintu samping. Dengan begitu jelas bukan si Yaomo yang membunuhnya. Setelah beberapa saat memandang termangu ke arah mayat Chu Kongti, berkatalah N. Yeo Jongho dengan gentar. Ah, tak kira, karena memenuhi undanganku kemari, ketiga jago pedang dari Kang Lem itu harus kehilangan jiwa. Ah, sungguh merasa berdosa kepada arwah mereka. Ucapan jago tua yang penuh dengan kerawanan dan kedukaan itu membuat sekalian orang bersedih. Semula serulingku malah Hang Hu Hoa menganggap peristiwa itu tak ada sangkut pautnya dengan mereka berdua suami istri. Tetapi pada saat melihat bagaimana tiga jago pedang Kang Lem telah dibunuh dengan ganas seketika bangkitlah perasaannya sebagai seorang pendekar. Demikian pula perasaan tangan ganas jarum beracun Tongki. Dia juga terkejut atas kematian Chu Kongti. Kedua suami istri itu menyadari bahwa musuh benar-benar ganas sekali. Sejenak memandang ke arah istrinya, Hang Hu Hoa bertanya kepada N. Yeo Jongho. N. Yeo Beng Cu, bagaimanakah sebenarnya peristiwa itu? Harap N. Yeo Beng Cu memberi keterangan latar belakang dari peristiwa itu. Apabila memerlukan tenaga kami berdua, sekalipun harus menerjang lautan api, kami pun tetap akan melakukan. N. Yeo Jongho menghela nafas panjang, ujarnya. Pembunuhan besar-besaran dalam dunia persilatan sudah mulai. Sejak saat ini dunia persilatan sudah mulai. Sejak saat ini dunia persilatan takkan tenteram. Berkata Ketua Perguruan Tai Kek Bun dengan bersungguh-sungguh, apa yang dikatakan Siaw Mo tadi bahwa dalam tiga hari ini akan berlangsung pembunuhan besar-besaran untuk membasmi kita semua. Apabila saat ini kita tak cepat bertindak mengundang para jago-jago partai persilatan kemari tentulah bakal. N. Yeo Jongho menukas, Saudara Han, apakah engkau kira dapat begitu cepat mengundang mereka kemari? Harus makan waktu berapa lamakah untuk mengundang mereka datang ke sini? Air laut yang jauh tidak dapat menolong kebakaran di desa. Musuh dapat muncul dan lenyap secara gaib menurut kehendak hatinya. Saat ini Siaw Mo tentu belum pergi jauh. Aku tak percaya dengan kepandayan kita semua tak mampu membunuhnya, kata Gio Khao. Kembali N. Yeo Jongho menghela nafas. Gio Khao, yang kemaksudkan sebagai musuh itu, bukan Siaw Mo tetapi lain orang lagi. Rasanya Siaw Mo memang kenal pembunuh itu. Lalu siapakah yang hendak mencari balas kepada Gio itu tanyanya heran. N. Yeo Jongho gelengkan kepala, aku pun juga tak tahu. Gio Khao, lekaslah hengkau bawa adikmu Cuing dan N. Yeo Ih tinggalkan kota Lok yang ini. Belum selesai jago tua itu mengucap, tiba-tiba Gio Khao memekik kaget, Hai, kemanakah adik ing ternyata Cuing tak berada di ruang situ? N. Yeo Jongho terkejut sekali. Gio Khao, lekas hengkau cegah dia, seru jago tua itu. Gio Khao pun keluar memanggil gadis itu, adik ing sekali loncat ia melayang ke atas wuungan rumah. Dan memandang ke sekeliling penjuru. Tetapi di empat penjuru sunyi tiada tampak seorang pun juga. Tadi selekas keluar dari halaman, Siaw Mo dan Bok Yang Kang terus keluar. Tiba-tiba Siaw Mo mengerang-gerang tertahan dan terus jatuh ke tanah. Siaw to aku, apakah hengkau terluka cepat Bok Yang Kang menghampiri dan mengangkatnya bangun? Siaw Mo tersenyum rawan. Bok Yang Tae, dalam setahun ini aku selalu merepotkan engkau saja. Engkau ikut aku dan merawat diriku. Ah, Bok Yang Tae, dalam kehidupanku yang sekarang ini mungkin aku tak dapat membalas budimu. Melihat wajah Siaw Mo mengerut kesakitan Bok Yang Kang kerutkan dahi. Siaw to aku, apakah penyakit jantungmu kambuh lagi? Memang saat itu dahi Siaw Mo bercucuran keringat, wajahnya pucat lesi. Dia tertawa lesu dan menjawab, penyakit jantungku makin lama makin berat. Mungkin aku takkan dapat hidup lama. Siaw to aku, mengapa engkau berkata begitu tegur Bok Yang Kang gelisah? Apakah dengan ilmu kepandayan to aku yang begitu sakti, to aku tak dapat mengatasi penyakit itu? Maaf kalau aku lancang memberi petunjuk pada to aku. Mungkin to aku sendiri yang tak mau mengobati penyakitmu itu. Siaw Mo menghela nafas. Bok Yang Tae, kita sudah bergaul hampir setahun. Masakan engkau tak tahu perasaan hatiku. Masakan aku rela mati begitu saja? Apalagi dendam darah. Berkata sampai di sini, ia menekan dadanya dan mengerang pelahan. Setelah itu ia lanjutkan pula. Penyakit jantungku ini adalah penyakit turunan. Sekalipun saat ini aku sudah memiliki ilmu kepandayan yang sakti tetapi kesemuanya itu malah mempercepat kematianku. Memang sebelum belajar silat aku sudah menyadari akibatnya. Setelah dapat menghimpaskan dendam darah keluargaku, sekalipun mati aku sudah puas. Tetapi ternyata keadaan penyakitku sudah payah. Kalau perhitunganku tak salah, paling lama dalam seratus hari ini aku sudah mati. Cobalah engkau bayangkan, bagaimana dalam waktu seratus hari yang begitu cepat, aku mampu melaksanakan pembalasan dendam itu dan melakukan penyelidikan kepada siapa-siapa yang menjadi musuh keluarga ku. Bok Yangkeng percaya bahwa si Yaomo tak bohong. Tetapi suatu hal yang membuatnya heran ialah, dengan kepandayan sakti si Yaomo mengapa dia tak mampu mengatasi kambuhan penyakitnya itu? Dan Bok Yangkeng pun tahu bahwa kecuali hebat dalam ilmu silat pun si Yaomo itu pandai juga dalam pengobatan. Adakah penyakitnya itu tiada obatnya? Ah, seorang tunas muda yang sakti dalam ilmu silat, apabila sampai mati muda, bukankah sayang sekali? Bok Yangkeng menghela nafas, siyao to aku, apakah engkau yakin penyakitmu tak dapat diobati lagi? Siyaomo tertawa, kalau aku tak belajar silat, mungkin aku dapat hidup, hidup mencapai umur empat puluhan tahun, tetapi karena aku memutuskan untuk belajar silat maka umurku pendek. Dalam hal itu aku tak menyesal dan menyalahkan nasib. Jago muda itu menengadahkan kepala dan tertawa panjang. Kalau Tuhan tak mengganjar aku penyakit ini, cobalah engkau bayangkan, di dunia ini siapakah yang mampu menandingi aku serunya? Kiranya si Yaomo itu seorang pemuda yang luar biasa cerdasnya dan memiliki bakat istimewa. Dalam belajar sastra ia dapat mengingat dengan jelas apa yang dibacanya. Bahkan kitab-kitab Susing Go Keng dan kitab-kitab agama Buddha yang mutu sastranya tinggi, ia dapat mengingat dengan baik. Lebih-lebih dalam belajar ilmu silat. Sekali melihat gerakan jurusnya, dengan cepat dapat menirukan. Bertahun-tahun dia mengembara ke seluruh dunia persilatan untuk menuntut ilmu silat dari beberapa aliran. Dan kesemuanya itu ia sudah berhasil meraihnya. Tetapi rupanya apa yang dikata orang itu memang benar. Bahwa kecantikan yang luar biasa dan kecerdasan yang luar biasa, tentu tak diberi umur panjang. Di balik dari kepandainya yang luar biasa itu, Si Yaomo menderita penyakit yang berbahaya ialah penyakit jantung. Mendengar ucapan Si Yaomo tadi tergeraklah hati Bok Yang Keng. Sudah setahun lamanya ia ikut pada Si Yaomo. Semula ia memang tak percaya bahwa Si Yaomo menderita penyakit yang berbahaya. Tetapi sudah berulang kali ia menyaksikan sendiri Si Yaomo bertempur. Sebenarnya ia dapat membunuh musuh tetapi entah bagaimana tiba-tiba malah ia yang kena dilukai musuh dan muntah darah. Ternyata pada saat itu penyakit Si Yaomo tiba-tiba komat sehingga tenaganya hilang seketika. Karena mengetahui hal itu, maka Bok Yang Keng tak mau meninggalkan Si Yaomo dan tetap menjaga di sampingnya. Selama ikut pada Si Yaomo, Bok Yang Keng pun telah menerima ajaran-ajaran ilmu silat sehingga kepandainya makin tinggi. Budi itulah yang ia hendak balas sekalipun ia sendiri harus binasa karena melindungi Si Yaomo. Tetapi pada saat itu sewaktu mendengar keterangan bahwa Si Yaomo hanya dapat hidup seratus hari lagi, hati Bok Yang Keng terasa pilu sekali. Dengan air metu bercucuran di pandangnya Si Yaomo. Si Yaomo menghela nafas. Bok Yang Teh, jangan bersedih, setiap orang takkan terhindar dari kematian. Sudah tentu bila masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, takanku sia-siakan. Aku akan berjuang membasmi penyakit itu. Tetapi, ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan pula. Apabila dalam waktu seratus hari ini aku benar-benar mati dan tak dapat melaksanakan pembalasan dendam keluarga ku, akan ku minta Engkau Yang melanjutkan. Apabila Engkau mau meluluskan permintaanku ini, aku Si Yaomo, berjanji akan tenang. Air metu Bok Yang Keng bercucuran makin deras. Si Auto Ako, mengapa Engkau mengatakan begitu? Aku telah berhutang budi besar kepadamu. Sekalipun tubuhku hancur lebur berkeping-keping juga belum dapat menghimpas budi To Ako kepadaku. Si Auto Ako jangan khawatir. Apabila Yang Kuasa akan memanggilmu, aku tentu akan melaksanakan pesanmu untuk meneruskan pembalasan yang belum selesai itu. Si Yaomo menghela nafas panjang. Dalam hidupku yang tinggal seratus hari, aku akan berusaha untuk menyelidiki siapa-siapa musuhku. Sembari juga akan ku berikan kepadamu pelajaran-pelajaran ilmu silat yang sakti, untuk mempersenjatai dirimu lebih kuat, katanya pula. Si Auto Ako, kata Bok Yang Kang, ada suatu hal yang membuat aku heran. Mengapa wanita suara iblis itu selalu membayangi jejak kita? Dan mengapa sebabnya setiap kali, dia tentu mendahului membunuh musuh To Ako? Si Yaomo merenung katanya, begitulah. Karena tindakannya itu maka setiap orang yang sudah selesai ku selidiki menjadi lenyap sehingga penyelidikanku menjadi keru lagi. Ah, dan yang lebih mengherankan lagi, rupanya wanita suara iblis itu membayangi aku karena hendak mengambil jarum ular emas. Tiba-tiba ia hentikan kata-katanya dan merenung. Beberapa saat kemudian kedengaran ia mengoceh seorang diri. Koma mungkin hal itu suatu rencana busuk dalam dunia persilatan, yang menyangkut ribuan jiwa kaum persilatan. Tetapi urusanku sendiri sudah keliwat banyak. Bagaimana aku sempat mencampuri urusan itu? Hektometer, dunia persilatan telah membenci aku, perlu apa aku mengurus soal itu? Mendengar kata-kata itu terkejutlah Bok Yang Kang. Ia duga karena keluarga Si Yaomo telah mengalami peristiwa mengerikan, maka hati Si Yaomo menjadi dingin. Si Yaomo memandang Bok Yang Kang, serunya, Bok Yang Tae, selama setahun, kita bergaul adakah engkau mempunyai anggapan bahwa segala tindakanku selama ini lepas dari aliran hitam dan putih? Bok Yang Kang terkesiap, sahutnya, dalam beberapa waktu terakhir itu, to aku tak melakukan hal-hal yang merugikan dunia persilatan. Si Yaomo tersenyum, mengapa engkau tak menyalahkan aku, kenapa tak mau membela dunia persilatan? Jawab Bok Yang Kang, Si Yaomo to aku, ku percaya hatimu tentu sudah mempunyai rencana terhadap dunia persilatan. Memang Bok Yang Kang seorang yang cerdas. Tetapi walaupun sudah setahun bergaul dengan Si Yaomo, ia tak dapat menyelami hati pendekar rular emas itu. Ia merasa bahwa dalam waktu akhir-akhir ini, Si Yaomo tampak sibuk untuk melakukan penyelidikan terhadap musuh-musuh keluarganya. Tetapi tampaknya juga waspada terhadap perangkap yang dilakukan kaum persilatan terhadap dirinya. Dunia persilatan memandang Si Yaomo sebagai musuh besar yang ganas dan kejam. Sebagai pembunuh yang misterius. Hanya Bok Yang Kang yang tahu pribadi Si Yaomo itu. Tiba-tiba Si Yaomo berseru bengis. Hai, siapakah itu? Dan serentak terdengar suara tertawa dingin. Aku. Bok Yang Kang terkejut dan cepat berpaling. Di bawah bayangan sebatang pohon besar, tampak sesosok tubuh langsing tegak berdiri. Hai, siapakah hengkau bentak Bok Yang Kang? Di tengah kesunyian alam sekeliling yang merupakan hutan itu, tiba-tiba terdengar suara menggerincing laksana butir-butir mutiara tertumpah di lantai. Bukan suara harpa, dan bukan suara seruling, bukan pula tetap buhan, melainkan suara tertawa seorang wanita. Bok Yang Kang terkejut. Ia rasakan bahwa nada tertawa itu bukan tertawa biasa tetapi mengandung suatu kekuatan yang lelapkan perasaan hati orang. Ia memandang ke sekeliling penjuru tetapi tak dapat mengetahui dari arah manakah suara tertawa itu. Tiba-tiba Si Yaomo tertawa, hektometer, wanita suara iblis, tak kira kalau engkau datang sendiri hendak mencari aku? Bagian 8. Suara Iblis Mendengar itu terkejutlah Bok Yang Kang, pikirnya, kalau bayangan hitam di bawah pohon itu si wanita suara iblis, lalu suara tertawa aneh itu apakah dia yang melantangkan? Ah, benar-benar suatu kepandayan yang sangat mengherankan. Bayangan hitam itu tertawa dingin, Si Yaomo, ku kira engkau tahu apa maksud kedatanganku ini kapan engkau muncul kemaritanya Si Yaomo. Suara iblis itu memperdengarkan suara tertawa dari tenggorokan, serunya, sudah lama aku datang. Tentang rahasia dirimu, aku pun sudah tahu. Si Yaomo, apakah saat ini jantungmu masih sakit? Diam-diam terkejutlah Si Yaomo pikirnya, kalau setelah mengetahui rahasia diriku, dia menyiarkan ke dunia persilatan. Tentulah berbahaya. Kaum persilatan yang hendak membunuh aku tentu akan mengikuti kemana pergiku. Begitu tahu keadaanku sedang kambuh, mereka tentu akan turun tangan. Hektometer, satu-satunya jalan hanyalah membunuh wanita ini untuk melenyapkan rahasia itu. Sesaat bok yang keng pun tak dapat bertindak apa-apa. Ia dan Si Yaomo menghampiri ke tempat wanita suara iblis itu. Wanita itu tenang-tenang saja. Ia tak mempunyai rasa khawatir bahwa kedua pemuda itu akan membunuhnya. Sikap yang setenang itu bahkan malah membuat Si Yaomo dan bok yang keng tergetar hatinya. Mereka hentikan langkah dan menatap ke arah wanita itu. Sampai sepeminum teh lamanya, barulah Si Yaomo bertanya pula, Apakah maksudmu mencari aku wanita suara iblis melengking? Mengapa kalian begitu penakut tak berani turun tangan kepadaku? Kata-kata wanita itu menyebabkan Si Yaomo terkejut. Ah, jelas dia bukan seorang wanita biasa. Nyatanya dia dapat muncul lenyap tanpa diketahui, pikir Si Yaomo. Si Yaomo mendengus, jangan salah terka. Siapa yang bilang, aku takkan turun tangan kepadamu. Secepat kata melantang, secepat itu pula tangan Si Yaomo sudah menyerangnya. Tetapi secepat itu juga wanita suara iblis itu songsongkan lengannya untuk mencengkeram siku lengan Si Yaomo. Ilmu kinnaju atau merebut senjata dengan tangan kosong yang dilakukan wanita itu cepat sekali. Si Yaomo sekonyong-konyong balikan lengannya. Dengan jari tangan ia menyelentik ke arah tangan lawan. Tetapi wanita itu memang tajam sekali perasaannya. Selentikan jari Si Yaomo yang menimbulkan desir angin tajam, cepat dapat ditanggapi bahayanya. Maka ia segera menarik pulang tangannya lagi, mengayunkan tubuh sampai tiga langkah, sehingga desis angin selentikan jari Si Yaomo hanya lewat di depannya. Hektometer, mengapa engkau tak berani menyambut tutukan jariku? Tetapi wanita suara iblis itu tertawa mengikik. Kalau mau membunuhmu, juga takanku lakukan saat ini. Siapakah yang menyuruh engkau kemari seru Si Yaomo? Benar, kiranya engkau sudah tahu bahwa aku memang diperintah orang, sahut wanita suara iblis itu. Si Yaomo tertawa dingin. Memang mataku belum kabur. Kalau engkau hari ini tak mau mengatakan terus terang, jangan harap engkau dapat tinggalkan tempat ini dengan masih bernyawa. Ah, belum tentu. Engkau menghendaki aku mengatakan apa balas wanita itu. Jawablah. Ketujuh belas batang jarum ular emas yang ku lepaskan itu bukankah engkau yang mengambilnya semua? Sahut wanita itu, benar, apakah engkau hendak mengambil kembali ketujuh belas batang jarum ular emas itu? Si Yaomo menggeram, dengan menggunakan jarum ular emas milikku, engkau melakukan pembunuhan pada orang, bukankah engkau bermaksud menodai namaku sebagai pembunuh? Wanita suara iblis tertawa ringan. Nama pendekar ular emas itu sudah cemerlang. Kalau aku lebih menyemarakan nama itu dengan tambahan yang ganas, apa aku salah katanya? Si Yaomo tertawa. Hah, kalau begitu aku harus mengaturkan terima kasih. Dalam pada tertawa itu Si Yaomo pun sudah condongkan tubuh ke muka. Tetapi ternyata wanita itu lebih gesit dan waspada. Secepat itu juga ia sudah loncat menyingkir beberapa langkah lagi. Ah, tak usah engkau berterima kasih kepada aku. Anggap saja sebagai saling memperhatikan, seru wanita itu. Selama sedang berbicara dengan Si Yaomo, diam-diam Bok Yang Kang memperhatikan wanita suara iblis itu. Ia melihat gerak kisaran langkah wanita itu luar biasa anehnya dan lagi selalu mengambil posisi untuk menyerang lebih dulu. Suatu posisi yang membuat Si Yaomo tak leluasa lancarkan serangan. Karena apabila ia nekat hendak menyerang, tentulah ia akan didahului oleh wanita itu. Akhirnya Si Yaomo menghela nafas. Siapakah sesungguhnya engkau ini? Si Yaomo, wanita suara iblis itu menjawab dalam nada dingin, hari ini setelah beruntung bertemu muka, memang benar bahwa engkau ini seorang pemuda yang menonjol. Tetapi ku peringatkan engkau. Selama engkau tak menghalangi gerak-gerak kami, aku takkan membuat susah kepadamu. Sekarang aku telah mengetahui penyakitmu. Jika aku bermaksud hendak membunuh, adalah semudah orang membalikan telapak tangannya. Nah, sampai di sini pertemuan kita, ku harap engkau mempertimbangkan dengan seksama. Sampai berjumpa lagi. Terdengar lengking suara macam iblis meringkik dan wanita suara iblis itu segera lenyap di telan kegelapan. Si Yaomo menghela nafas panjang. Bok Yong Teh, menilik gelagat, sepak terjang kita ini sudah diawasi orang. Ah, siapakah wanita itu? Rupanya ia tahu jelas akan sumber kepandaianku, katanya. Si Yaomo, rupanya dia tak mau bertempur dengan engkau. Mungkin dia gentar akan kepandaianku, kata Bok Yong Keng. Si Yaomo mengangkat muka, menengadah dan merenung. Wajahnya berubah-robah tidak menentu. Bok Yong Keng tahu bahwa memang begitulah Si Yaomo. Maka dia pun tak mau menegur dan pelahan-lahan menghampirinya. Tetapi ia tak mau mengajaknya bicara. Bok Yong Teh, tiba-tiba Si Yaomo berseru, hayo kita lekas pergi, mungkin wanita itu mengganas lagi. Bok Yong Keng terkesiap, kemana? Tiba-tiba dari tengah hutan terdengar lengking suara seorang wanita. Si Yaomo, jangan pergi. Bok Yong Keng memandang ke muka. Di bawah sinar bulan tampak sesosok tubuh langsing tengah berlari-lari mendatangi. Ilmu ginkangnya hebat sekali. Ternyata seorang darah cantik baju hijau. Setelah melihat gadis Iten, berubahlah wajah Si Yaomo. Nona Nyeo, engkau kah yang memanggil aku serunya? Darah cantik baju hijau itu memang Nyeo Cuing, puteri kesayangan dari Nyeo Jongho. Tampak Nona itu berkabut kemarahan. Seret, serem tak ia mencabut pedang. Si Yaomo aku hendak bertanya, apakah engkau ini benar-benar guru sekolah Si Yao Lauseng itu serunya? Si Yaomo agak tenang, sahutnya, benar, apakah Nona masih belum percaya? Bagus, Cuing membentak, durjana yang licin, sambutlah pedangku ini, secepat berkata, secepat itu pula Cuing terus menusuk. Bok Yong Keng melolos sebatang ruyung dari pinggangnya. Ruyung itu disebut kolopelkutpian. Secepat kilat ruyung diayunkan untuk menangkis pedang Si Nona. Hektometer, engkau bukan tandingannya Si Auto aku, biarlah aku yang melayaninya. Enyahlah, bentak Cuing dengan gusar. Pedang digentakan ke atas dan ditaburkan menjadi lingkaran sinar yang menimpah ketubuh Bok Yong Keng dan menusuk jalan darahnya yang berbahaya. Bok Yong Keng pun serentak balikan ruyung ke atas untuk menyambuti. Ia yakin Nona itu tak mungkin terhindar dari ruyungnya. Tetapi di luar dugaan, Cuing tak mau menghindar malah menangkis. Tering. Tetapi secepat itu pula Cuing terus tebarkan pedangnya menjadi sebuah lingkaran sinar yang menghambur lagi ke arah lawan. Demikian keduanya segera terlibat dalam pertempuran seru. Tampak serangan Cuing lebih hebat dan lebih terarah. Setiap tusukannya tentu mencari sasaran jalan darah Bok Yong Keng yang berbahaya. Apabila terkena, kalau tidak mati tentulah pemuda itu menderita cacat parah. Bok Yong Keng tahu bahwa selama menjadi guru, Xiao Mo telah mendapat perlakuan baik sekali dari darah itu. Maka ia pun tak mau menggunakan jurus-jurus yang ganas. Tetapi karena kesungkanan itu, dia telah dikuasai oleh pedang si Nona. Melihat serangan pedang Cuing, Bok Yong Keng terkejut. Pikirnya. Mengapa ilmu pedangnya begitu luar biasa? Siapakah gurunya? Rupanya kepandayan Nona itu lebih tinggi dari ayahnya. Dalam beberapa saat saja Cuing telah melancarkan 18 serangan. Tapi semua itu dapat dipecahkan oleh Bok Yong Keng. Saat itu barulah Cuing sadar bahwa pemuda itu memang sakti. Kalau pembantunya saja sudah demikian hebat, tentulah Xiao Mo itu lebih mengerikan lagi, pikirnya. Xiao Mo yang sejak tadi memperhatikan gaya serangan, sesaat melihat Nona itu merubah jurus pedangnya, Cepatia berseru, Bok Yong T, mundurlah, Nona N.I.O. hendak mengeluarkan ilmu pedang Giyokli Kiam Huat. Bok Yong Keng selalu taat kepada perintah Xiao Mo. Cepatia menghindar mundur sampai tiga langkah. Sebenarnya Cuing tak mau memberi ampun kepada Bok Yong Keng. Tetapi demi mendengar kata-kata Xiao Mo tadi ia cepat menarik pulang pedangnya. Bagaimana engkau tahu aku murid partai Kobok Pei serunya? Tai Hui sini dari Kobok Pei, seorang rahib yang amat sakti dan seumur hidupnya hanya menerima seorang murid. Bahwa Nona ternyata murid dari sini yang sakti itu, benar-benar di luar dugaanku, kata Xiao Mo. Dengan kata-kata itu jelas bahwa sebelumnya Xiao Mo memang belum tahu tentang diri si Nona. Setelah melihat jurus-jurus permainannya barulah ia dapat mengetahuinya. Cuing terkejut sekali, apakah engkau kenal pada suhuku? Dengan hormat Xiao Mo berkata, atas budi kebaikan sini, aku, aku pernah tinggal di Kobok tiga hari. Sayang aku tak dapat menerima pelajarannya lebih lama lagi. Apakah omonganmu itu boleh dipercaya selu Cuing? Cuing tahu bahwa daerah Kobok itu merupakan sebuah tempat yang pantang didatangi orang lelaki. Selangkah saja orang lelaki berani menginjak tempat itu, tentu akan dibunuhnya. Bahkan dahulu ketika ayahnya, N. Yeo Jong Ho membawanya kepada Tai Hui Sin Mi untuk berguru, juga tak diperbolehkan masuk ke daerah Kobok atau kuburan tua itu. Tetapi mengapa Xiao Mo dapat tinggal di Kobok selama tiga hari? Kalau menilik raut wajah Xiao Mo begitu menghormat ketika menyebut nama Tai Hui Sin Mi, memang tampaknya pemuda itu tak bohong. Xiao Mo tertawa, menilik peraturan keras dari suhu Nona, tentu Nona tak percaya pada keteranganku. Cuing bertanya, Xiao Mo, apakah sesungguhnya maksudmu terhadap ayahku? Korban-korban yang mati di rumahku itu apakah bukan engkau yang melakukannya? Xiao Mo menghela nafas. Kalau aku bicara dengan sesungguhnya, belum tentu engkau mau percaya. Nona Ing, urusan ini gawat sekali. Lekaslah engkau pulang untuk menolong ayahmu. Cuing terkesiap, serunya, apakah maksudmu? Kalau dugaanku tak salah, dalam tiga hari ini keluargamu pasti akan mengalami peristiwa yang ngeri. Mungkin hal itu malah akan terjadi pada malam ini. Maka harap Nona lekas pulang saja. Kalau engkau hendak minta keterangan, aku tak dapat menjelaskan. Berubahlah wajah Cuing seketika, serunya. Kalau dalam tiga hari tak terjadi apa-apa dalam rumahku, walaupun ke ujung dunia aku tetap akan mencarimu. Rupanya dalam hati Nona itu memang seperti mempunyai firasat bahwa akan terjadi sesuatu yang tak mengembirakan. Maka ia terus bergegas pulang. Nona Ing, tiba-tiba Xiao Mo berseru. Kalau dalam rumah Nona benar-benar sudah terjadi sesuatu peristiwa, harap Nona jangan masuk ke dalam gedung. Tetapi Cuing sudah lenyap dalam kegelapan malam. Semoga Tuhan jangan merestui peristiwa itu sampai terjadi, terdengar Xiao Mo berdoa. Sudah tentu Bok Yang Kang tak mengerti yang dimaksudkan dengan peristiwa itu, ia berpaling memandang Xiao Mo. Xiao Toako, serunya. Tentang urusanmu sebenarnya aku tak suka banyak mulut. Tetapi engkau memanggil aku datang ke Lok Yang ini benar membuat aku bingung. Apakah tujuan Xiao Toako datang ke Lok Yang ini bukan hendak menyelidiki musuh-musuh keluarga Toako? Xiao Mo menghelah nafas pelahan. Bok Yong Te, aku hendak bertanya beberapa hal kepadamu, harap suka menjawab dengan sepenuh hati. Xiao Toako, sahut Bok Yang Kang, Bok Yang Kang telah menerima budi Toako. Setiap saat aku selalu mencari kesempatan untuk membalas budi Toako itu. Tetapi aku belum mempunyai kesempatan yang memadai. Maka kalau Toako hendak memberi perintah silahkan Toako mengatakan. Aku tentu akan mengerjakan dengan sepenuh hati. Aku bukan hendak menyuruh engkau melakukan suatu pekerjaan, ah Xiao Mo menghelah nafas lalu melanjutkan. Bok Yong Te, bagaimanakah pandanganmu tentang soal baik dan jahat itu? Bok Yang Kang terkesiap, sahutnya, baik, ialah perbuatan yang baik. Jahat, ialah hamal pekerjaan yang jahat. Bagian 9. Hadangan Pendekar Wanita Baju Merah Kalau engkau dihadapi dua hal baik dan jahat, lalu engkau memilih yang mana tanya Xiao Mo pula. Sudah tentu memilih yang baik. Xiao Mo mengangguk. Ah, Bok Yong Te, Xiao Mo melanjutkan lagi, dengan sejujurnya ku beritahu kepadamu. Sebenarnya bagiku, baik dan jahat itu tak ada bedanya. Ku rasa orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan kejahatan, serupa saja. Pada akhirnya juga takkan terlepas dari mati. Misalnya, Gok Jo itu seorang dorna besar, walaupun namanya jatuh dan dihina orang, tetapi juga meninggalkan nama sampai beribu tahun. Kebalikannya, Gak Hui itu seorang panglima yang setia, pun juga meninggalkan nama sampai beribu tahun. Jahat meninggalkan nama. Baik pun meninggalkan nama. Soal itu bagi yang bersangkutan karena sudah mati, juga tak ada sangkutannya apa. Bok Yong Te, mungkin karena kelahiranku ini dengan membawa penyakit maka wataku juga aneh dan mempunyai prasangka terhadap orang. Pandanganku terhadap baik dan jahat, pun tak sama dengan orang biasa. Itulah sebabnya maka sejak berkelana dalam dunia persilatan sepak terjangkut tak menentu di antara garis-garis baik dan jahat itu. Mendengar itu diam-diam Bok Yang Kang terkejut, pikirnya. Memang perangai si Autoako ini luar biasa anehnya. Kalau dia sampai terjerumus ke arah jalan yang jahat, entah berapa banyak jiwa manusia yang akan melayang. Ah, baiklah aku terus mendampingi saja untuk mempengaruhi alam pikirannya. Selama tiga tahun ini, sesaat kemudian Siaomo meneruskan kata-katanya lagi, aku sering mencampur adukan kesadaran dan prasangka, sehingga sering aku tak dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk, yang salah dan yang benar. Itulah sebabnya aku tak sungguh-sungguh memikirkan tentang keadaan dunia persilatan. Dan karena itu timbulah bahaya mengancam keselamatan dunia persilatan. Ya, pembunuhan-pembunuhan besar dewasa ini boleh dikata akulah yang menyebabkannya. Bok Yang Kang terkejut. To aku, bagaimana engkau mengatakan kalau peristiwa berdarah dalam dunia persilatan dewasa ini engkau yang menimbulkan? Selama setahun ini, kecuali mengadakan pembasmian manusia-manusia jahat, To aku tak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar pada dunia persilatan. Siau mau gelengkan kepala. Ada beberapa perbuatanku yang engkau tak tahu, katanya. Bok Yang Kang berseru nyaring, dewasa ini dunia persilatan memang sedang dilanda demam pembunuhan. Siau to aku memiliki kecerdasan yang luar biasa. Apabila to aku dapat melakukan tindakan yang menyelamatkan dunia persilatan, tentulah hal itu sebagai suatu berkah dari Tuhan. Mendengar itu Siau mau menengadahkan kepala memandang ke langit yang luas. Bok Yang Kang menyadari bahwa karena keluarganya menderita peristiwa yang mengerikan, maka Siau mau menjadi berwata aneh dan dingin terhadap urusan dunia. Tetapi diam-diam ia memperhatikan bahwa dalam waktu terakhir ini, tampaknya Siau mau mengalami perubahan dalam hati. Bila hal itu terarah pada suatu keputusan, pentinglah bagi dunia persilatan. Siau mau mempunyai kekuatan yang dasyat. Dia dapat menyelamatkan dunia persilatan, tetapi pun mampu membuat dunia persilatan hancur berantakan. Tiba-tiba Mette Siau mau memancar sinar aneh, serunya dengan ada syarat. Bok Yang Teh, aku telah mengambil keputusan bahwa dalam sisa hidupku ini, akan kugunakan untuk melakukan suatu pekerjaan besar yang menggemparkan seluruh dunia persilatan. Bok Yang Teh, mari kita lekas kembali masuk ke dalam kota lagi. Melihat Siau mau sudah mendahului ayunkan langkah, Bok Yang Kang menyusulnya. Saat itu hari sudah menjelang terang tanah. Lari Siau mau secepat bintang meluncur. Kakinya sama sekali tak mengeluarkan suara. Setiap loncatan dapat mencapai 7-8 tombak jauhnya. Dengan gerakan itu, dalam beberapa kejap saja ia sudah jauh meninggalkan Bok Yang Kang di belakang. Bok Yang Kang terkejut. Dalam usia yang begitu muda ternyata Siau Toako sudah memiliki kepandaian yang begitu sakti. Sungguh jarang terdapat dalam dunia, orang yang seperti Toako itu. Walaupun sudah setahun bergaul dengan dia tetapi aku masih belum mengetahui dari perguruan mana Toako itu. Dan yang membuat heranku, tampaknya dia mengerti semua aliran ilmu silat dari berbagai partai persilatan. Ah, Tian sungguh tak kenal kasihan. Mengapa seorang pemuda yang begitu cemerlang bakatnya diganjar dengan penyakit yang tak dapat diobati lagi? Kalau dia sampai meninggal sungguh merupakan suatu kehilangan besar bagi dunia persilatan demikian pikir Bok Yang Kang sembelari-lari. Tiba-tiba ia mendapatkan dirinya sudah berada di tepi kota. Berhenti, bung sekonyong-konyong terdengar bentakan keras. Dan menyusul sesosok tubuh menghadang jalan. Bok Yang Kang terkejut. Lebih-lebih ketika memperhatikan bahwa gerakan orang itu sangat cepat. Tanpa banyak bicara ia terus sayunkan tangannya memukul. Tetapi alangkah kejut Bok Yang Kang ketika pukulannya seperti tenggelam dalam laut. Dan serentak dengan itu ia merasakan suatu tenaga membal yang meluncur dari tubuh orang sehingga ia terpental mundur sampai delapan langkah. Ketika memandang ke muka Bok Yang Kang pun terbelalak. Sesosok bayangan hitam dengan pelahan-lahan melangkah keluar dari tembok kota dan ketika makin dekat barulah diketahui dengan jelas. Seorang wanita pertengahan umur yang berwajah cantik sekali dan mengenakan pakaian seperti putri keraton. Siapa engkau bentak Bok Yang Kang? Kami tak kenal mengenal mengapa engkau menghadang jalanku. Wanita cantik itu tertawa. Engkau tak kenal aku tetapi aku kenal padamu. Bok Yang Kang pengawal pribadi dari Kim Choa Long Kun alias pendekar rular emas, serunya. Mendengar itu Bok Yang Kang terlongong-longong heran. Sesaat kemudian segera ia teringat siapa wanita itu. Cepat ia lepaskan sebuah hantaman ke arah wanita baju merah itu lalu berputar tubuh hendak pergi. Tetapi astaga! Tiga sosok bayangan hitam tegak berdiri menghadang jalan. Bok Yang Kang menduga ketiga orang lelaki itu tentulah anak buah dari wanita cantik baju merah. Sambil memandang salah seorang yang bertubuh kurus dan bermata aneh, Bok Yang Kang berseru, bukankah kalian ini diperintah kemari oleh wanita suara iblis? Wanita cantik baju merah menyaut. Ah, nyata benar engkau ini adalah seorang yang cerdik, maka cepat dapat mengetahui, begitu lihai. Bok Yang Kang tak meragukan lagi bahwa ketiga lelaki itu memang anak buah wanita suara iblis yang diperintahkan untuk menghadang perjalanannya. Ia duga wanita suara iblis itu tentu sudah memperhitungkan bahwa bila Bok Yang Kang tak mengawal siyaumo, mudahlah membereskan jiwa siyaumo, karena jelas siyaumo itu seorang yang menderita penyakit berbahaya. Maka wanita itu mengatur rencana. Lebih dulu pengawalnya harus dilenyapkan baru membereskan siyaumo. Demikianlah pemikiran Bok Yang Kang. Bok Yang Kang pun percaya bahwa dugaannya tentu benar. Tetapi alangkah kejutnya nanti apabila ia mengetahui bahwa dugaannya itu salah. Wanita cantik baju merah itu bukan anak buah wanita suara iblis. Setelah menyimpulkan kesan, pemuda itu mencabut ruyung. Hai, hai, Bok Yang Kang, seru wanita baju merah itu, engkau harus tahu diri. Dengan ruyung tulang-tulang orang mati itu masakan engkau mengalahkan ketiga pengawalku. Lebih baik engkau menyerah saja. Bok Yang Kang tertawa dingin. Hektometer, kalau engkau hendak suruh aku menurut perintahmu, lebih dulu engkau harus mampu mengalahkan ruyungku ini, serunya. Serentak ruyung pun segera diayunkan ke arah wanita cantik itu. Sekali bergeliat wanita baju merah itu sudah meluncur tiga langkah. Melihat tata langkah wanita itu sedemikian luar biasa, diam-diam Bok Yang Kang terkejut. Namun sudah terlanjur menyerang, ia pun tak mau berhenti setengah jalan. Ruyung digentakan dan majulah menyerang. Tiba-tiba ketiga lelaki itu serempak maju. Tiga buah serangan telah dilancarkan Bok Yang Kang dengan ruyung tulang tengkoraknya. Dan ketiga jurus itu cepatnya laksana halilintar menyambar dan gerakannya pun luar biasa anehnya. Dua dari ketiga orang lelaki itu segera menyingkir tetapi tak sempat menghindar. Ujung ruyung telah melanda bahu kirinya, darah pun bercucuran ke tanah. Memang jurus terakhir dari ketiga jurus serangan ruyung yang dilancarkan Bok Yang Kang merupakan jurus maut. Karena jalan darah kian kenghiat pada bahu orang itu tersambar tak ampun lagi orang itu segera terkapar di tanah. Kedua kawannya terkejut dan hendak menolong tetapi segera disambut dengan sabetan ruyung oleh Bok Yang Kang. Dan sekali menyerang tak maulah Bok Yang Kang memberi kesempatan kedua orang itu untuk bernapas. Ruyung berkelebatan menyambar ke kanan kiri dengan dasyat dan cepat sekali. Dan setiap serangan selalu mengarah jalan darah yang berbahaya. Bahkan di samping itu Bok Yang Kang pun masih menyerempaki dengan pukulan tangan kiri lagi. Kedua orang itu meskipun jago-jago yang tangguh tetapi karena diserang oleh ruyung dan pukulan yang gencar dan aneh, mereka menjadi kalang kabut juga. Tiga puluh jurus kemudian, kedua orang itu pun tak mampu meloloskan diri dari lingkaran ruyung dan pukulan Bok Yang Kang. Melihat kedua orang itu akan kalah, wanita baju merah membentaknya, mundurlah. Tetapi Bok Yang Kang tak mau memberi kesempatan kepada kedua orang itu. Dengan bersuit pelahan ia segera lepaskan tiga buah pukulan dasyat. Pukulan itu membuat kedua orang itu menyurut mundur. Sering, sering. Bagaikan ular memagut, ruyung-ruyung segera meluncur maju menyambar. Terdengar kedua orang itu mengerang. Jalan darah mereka tertutup dan mereka rubuh ke tanah. Bok Yang Kang cukup bersikap kesatria. Habis menutup ia tak mau menyusuli lagi dan menarik pulang ruyungnya. Wanita itu tertawa seraya menghampiri serunya, ih, mereka bertiga memang seharusnya mati. Tiba-tiba wanita cantik itu terus sayunkan kakinya menendang ketiga orang yang rebah di tanah itu. Bok Yang Kang terkejut. Ia mengira wanita baju merah itu hendak menolong dengan membuka jalan darah yang tertutup. Tetapi di luar dugaan terdengarlah jeritan ngeri dari ketiga orang itu. Darah menyembur dari mulut dan seketika hilanglah nyawa mereka. Tindakan yang tak diduga-duga itu membuat Bok Yang Kang melongo. Kemudian ia berteriak, hai, mengapa engkau membunuh anak buahmu sendiri? Wanita baju merah tersenyum. Mereka bertiga manusia yang tak berbudi. Perlu apa dibiarkan hidup Bok Yang Kang tertegun? Mereka telah menjual jiwa kepadamu, mengapa engkau masih mengatakan mereka tak setia serunya? Memang pemuda itu berhati polos. Ia tak puas atas tindakan wanita yang dianggapnya terlalu kejam terhadap anak buahnya. Walaupun ketiga orang itu jelas memusuhi dirinya, tetapi ia merasa kasihan juga kepada mereka. Wanita baju merah tertawa. Mereka itu anak buah dari N.I.O. Jongho, tetapi mereka telah menjual tuannya. Mereka selayaknya kalau dibunuh. Bukan kepalang kejut Bok Yang Kang mendengar keterangan wanita itu, serunya, apakah ketiga orang itu bukan anak buahmu? Bukan. Diam-diam Bok Yang Kang terkejut. Kalau begitu, dugaan Xiao Toako itu memang benar bahwa rumah kediaman keluarga N.I.O. sudah terjadi peristiwa besar. Karena itu beberapa anak buah N.I.O. Jongho lalu berpaling memuka dan ikut pada wanita suara iblis. Pada saat Bok Yang Kang tengah merenung, tiba-tiba wanita baju merah itu melesat ke hadapannya dan secepat kilat menyambar pergelangan tangan anak muda itu. Bok Yang Kang tersentak dari renungannya, cepat ia menyurut mundur dua langkah. Tetapi dengan sebuah gerak kisaran tubuh yang aneh dan cepat, wanita baju merah itu pun sudah membayangi di sampingnya lalu ayunkan tangan memukul. Melihat betapa cepat dan luar biasa gerak wanita itu, diam-diam Bok Yang Kang menyadari bahwa wanita itu tentu berilmu tinggi. Cepat ia menyurut mundur lima langkah lagi seraya gentakan ruyungnya untuk menangkis. Dan tangannya kiri menyerempaki dengan sebuah hantaman kepada wanita itu. Kukulan dengan tangan kiri itu dilontarkan Bok Yang Kang dengan tenaga penuh sehingga menimbulkan sambaran angin keras. Tetapi tampaknya wanita itu tak gentar menghadapi pukulan Bok Yang Kang. Ia mengangkat tangannya untuk menangkis. Bok Yang Kang tak gentar. Ia percaya bahwa pukulan itu tentu dapat menyurutkan lawan ke belakang. Tetapi dugaannya itu meleset. Wanita cantik itu tetap menangkis. Huak, mulut Bok Yang Kang menguak, memuntahkan segumpal darah. Tubuhnya terhuyung-huyung mundur sampai delapan langkah. Wanita baju merah itu tertawa. Untuk memberimu sedikit pelajaran, sekarang engkau boleh pilih mencari jalan hidup atau jalan mati. Ternyata Bok Yang Kang telah menderita serangan membalik dari tenaga dalam wanita itu sehingga ia terluka dan jatuh terduduk di tanah. Ia berusaha bangun tetapi kepalanya terasa pusing sekali. Dengan tenang wanita itu berkisar ke muka Bok Yang Kang lalu lekatkan telapak tangannya ke ubun-ubun Bok Yang Kang seraya membentak. Engkau mau mati atau hidup? Hektometer jalan hidup bagaimana? Jalan mati bagaimana kalau mau hidup? Harus menyerah. Bok Yang Kang menyadari bahwa wanita itu memiliki kepandayan aneh. Ia tak mengerti entah menderita pukulan ganas macam apa sehingga tenaganya lumpuh. Mati atau hidup boleh semua, dengus Bok Yang Kang. Bukankah saat ini jiwaku berada di tanganmu wanita baju merah tertawa mengikik. Nada tawanya aneh mengandung nada EJ dan Hina. Merah muka Bok Yang Kang, bentaknya. Apa yang engkau tertawakan? Tiba-tiba wanita itu wajahnya mengabut hawa pembunuhan. Mati aku, melihat itu Bok Yang Kang pun mengeluh dalam hati. Sekonyong-konyong terdengar sebuah suara nyaring, BWS sumoai, jangan mengganggu jiwanya. Sebenarnya wanita itu sudah hendak memancarkan tenaga dalam ke arah telapak tangannya yang melekat di ubun-ubun Bok Yang Kang. Mendengar suara itu ia menghentikannya. Memandang ke muka, Bok Yang Kang melihat empat orang muncul dari gumpalan kabut pagi. Yang dua orang, Bok Yang Kang dapat mengenali sebagai suami istri Hang Hu Hoa dan Tong Ki. Dan yang dua orang, ia belum kenal. Yang satu, seorang tua. Jenggotnya yang putih menjulai turun ke dada, sedang punggung memanggul pedang. Sedang yang seorang juga seorang tua gemuk wajahnya seperti bilek bat, tetapi tak membekal senjata. Sesaat Bok Yang Kang tak tahu apa yang dihadapi saat itu. Ia terlonggong memandang seruling kumalah Hang Hu Hoa dan tangan ganas jarum beracun tongki dengan penuh pandang bertanya. Bermula ia kira wanita baju merah itu anak buah wanita suara iblis. Melihat orang tua berambut putih, wanita cantik baju merah itu segera bersikap serius, serunya, Chiang Bun Su Heng, inilah anak buahnya seorang musuh. Chiang Bun Su Heng arti wia kakak seperguruan yang menjadi ketua partai perguruan. Dengan demikian orang tua rambut putih itu menjadi suheng dari wanita baju merah dan juga menjadi ketua perguruan mereka. Orang tua berambut putih mengangguk. Ya, ku tahu, tetapi masih banyak hal yang kita tak mengerti dan perlu mencari keterangan dari orang itu. Sekarang kita bawa saja dia ke tempat keluarga N.I.O. untuk diperiksa. Bok Yang Kang tertawa dingin. Bagian 10 Misteri rumah kediaman keluarga N.I.O. Orang apakah kalian ini dengusnya? Bok Yang Kang boleh kehilangan kepalanya tetapi jangan harap kalian dapat mencari keterangan dari aku. Tiba-tiba wanita itu berpaling ke arah Bok Yang Kang dan tertawa. Kami adalah tiga pendekar Gobi. Hektometer, jangan jual lagak. Habis berkata tiba-tiba wanita itu melentikan jarinya dan mengeranglah Bok Yang Kang tertahan jalan darahnya kena tertutup dengan lentikan jari si wanita. Orang tua rambut putih berkata kepada orang tua bermuka bilek kaut. J.T., tolong engkau mewakili Sam Sumoai mengangkat anak itu. Orang tua gemuk tertawa lalu lurkan tangan macam burung alap-alap menyambar anak ayam. Ia terus mengangkat tubuh Bok Yang Kang lalu dipanggul bahunya. Tepat pada saat itu terdengar suara dingin, lengbus ya, lepaskan dia. Rombongan ketua Gobi Pei terkejut dan memandang ke muka. Tiga tombak jauhnya, tegak seorang pemuda baju putih, sepasang matanya berkilat tajam. Siaomo seru tongki tertahan. Ya, memang yang muncul itu Siaomo. Diam-diam Hang Hu Hoa dan tongki terkejut dalam hati, pikirnya, mengapa kita sama sekali tak tahu dan tak mendengarkan kemunculannya. Mungkin karena lengah kita berdua agak kurang perhatian. Tetapi bukankah ketiga tokoh Gobi Pei itu merupakan tokoh-tokoh yang terkemuka dalam dunia persilatan. Mengapa dalam jarak hanya tiga tombak saja mereka juga tak dapat mendengar sama sekali? Adakah ilmu kepandayan Siaomo itu sedemikian tingginya, hampir mencapai kesempurnaan? Ternyata wanita baju merah, orang tua berambut putih dan orang tua gemuk itu adalah tiga tokoh Gobi yang termasyur. Wanita itu bernama Bwe Hwi Ji bergelar Lui Sing Hwi Siu atau Bintang Meluncur Lengan Terbang. Orang tua gemuk, tokoh nomor dua, bernama Leng Busiya, digelari Cian Jiu Huchiang atau Tangan Seribu Kepalan Buddha. Sedang orang tua rambut putih yalah Hong Hong Tian bergelar Cui Jong Kiam atau Pedang Penghancur Rusus. Dia adalah ketua dari partai Gobi Pei saat ini. Mereka mendapat undangan dari N.I.O. Jong Ho dan bergegas datang ke Lok Yang. Saat itu berkata pula orang muda berbaju putih dengan suara syarat, Leng Busiya, apakah hengkau tak mau lekas-lekas melepaskan Bok Yong Keng? Bwe Hwi Ji mengisar langkah menghampiri pemuda baju putih, tegurnya, apakah hengkau siau mau yang termasyur sebagai pendekar ular emas itu? Tepat pada saat habis berkata Bwe Hwi Ji pun sudah tiba di muka pemuda baju putih dan secepat kilat menyambar pergelangan tangan pemuda baju putih dengan jurus Kim Soh Poh Kau. Bwe Hwi Ji yakin serangannya yang dilakukan mendadak itu tentu akan berhasil. Tetapi apa yang dirasakan saat itu benar-benar mengejutkan hatinya sekali. Pada saat si baju merah Bwe Hwi Ji gerakan tangan, pemuda baju putih itu pun menyerampaki kebutkan lengan bajunya ke muka. Di tengah jalan tiba-tiba ia balikan tangan, ulurkan jari terunjuk dan jari tengah menutup pergelangan tangan Bwe Hwi Ji. Jurus mengebut, memukul, menutup itu dilambari ilmu menampar jalan darah dan menabah surat nadi. Bwe Hwi Ji terkejut dan mundur, tegak termangu-mangu. Ong Hontian memperhatikan permainan pemuda baju putih. Seketika meluncurlah ke samping sumuainya. Tetapi ternyata pemuda baju putih itu tak mau menyerang lagi. Ia memandang sekalian tokoh-tokoh dan berseru lantang, Gobi Sem Hiap, musuh besar sudah tiba. Sebaiknya kalian jangan memusuhi agar aku jangan menghabiskan tenaga kalian. Asal kalian lepaskan bok yang keng, aku pun tak mengganggu kalian. Apa katamu? Apa maksudmu seru Ong Hontian? Pemuda baju putih memandang ketua Gobi Pei, sahutnya, Ong Chiang Bun, tadi engkau dan Leng Busia telah melukai dua orang anak murid kesayangan wanita suara iblis. Kalau dugaanku tak keliru paling lambat malam ini, wanita suara iblis itu tentu akan datang melakukan pembalasan. Mendengar itu seketika berubahlah wajah Ong Hontian, serunya pula, siapakah wanita suara iblis itu? Apakah dia bukan sealiran dengan engkau? Memang kaum persilatan menganggap aku dan wanita suara iblis itu satu aliran. Itulah sebabnya kalian berusaha mencelakai aku. Hektometer, sungguh menggelikan sekali seru pemuda baju putih itu. Tiba-tiba terlintas pada benak tangan ganas jarum beracun Tongki, serunya. Siomo, banyak hal-hal yang tak mampu kita pecahkan. Harap engkau ikut kami ke rumah keluarga NIO agar kami dapat mohon keterangan dari engkau. Pemuda baju putih itu memang siomo. Dia tertawa dingin, gedung keluarga NIO sudah menjadi sebuah tempat yang menyeramkan dan sunyi. Siapakah yang kalian hendak cari ke sana? Seru lingku malah Hang Hu Hoa terkejut. Apakah kamu teriaknya, adakah NIO Jong Hoa dan keluarganya sudah tinggalkan gedung kediamannya yang mewah itu? Ternyata ketika Ligiok Hoa mengejar jejak sumuainya yalah si darah cuing. Hang Hu Hoa dan istrinya pun ikut mencari. Di dalam kota Lok Yang, kedua suami istri itu telah berjumpa dengan kedua tokoh Go Bi Pei, Ong Hontian dan Leng Busia. Itulah sebabnya kedua suami istri itu tak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah keluarga NIO. Kebalikannya, siomo sudah kembali ke gedung keluarga NIO dan dapatkan rumah itu telah ditimpa suatu peristiwa mengejutkan. Siomo tak lekas menjawab pertanyaan Hang Hu Hoa, melainkan merenung. Sesaat kemudian baru ia menyahut, apa yang terjadi di gedung keluarga NIO, silahkan datang melihatnya sendiri. Ia berhenti sejenak lalu menegur tokoh kedua dari Go Bi Pei. Leng Busia, apakah kalian betul-betul hendak mendesak aku supaya bertempur baru engkau melepaskan Bok Yang Kang? Memang saat itu Leng Busia masih memanggul Bok Yang Kang. Tokoh gendut itu tertawa gelak-gelak, siomo, sikap dan lagakmu benar-benar membuat orang seperti makan cukah. Baik, aku hendak minta pelajaran dari kecongkakanmu itu. Go Bi Sem Hiap merupakan tokoh golongan ciampu atau angkatan tua dalam dunia persilatan. Karena siomo terus-menerus memanggil Leng Busia secara langsung dan nada bicaranya agak memandang rendah, murkalah ketiga tokoh Go Bi Pei itu. Biluk, sekali lepas jatuhlah tubuh Bok Yang Kang dari punggung Leng Busia. Dan tokoh kedua dari Go Bi Pei itu bersiap hendak menempur siomo. Tiba-tiba setiup angin membawa lengking teriakan ngeri dari seorang wanita, siomo, siomo tokoh-tokoh Go Bi Pei dan suami istri Hang Hao Hoa terbeliat. Dari pintu kota tampak sesosok tubuh berlari-lari mendatangi. Dalam sekejap metu orang itu pun sudah tiba di tempat rombongan orang-orang Go Bi Pei. Ah, ternyata pendatang itu adalah N.Y.O. Chu Ing. Tangan darah itu mencekal pedang, rambutnya terurai kusut. Melihat keadaan nona itu terkejutlah siomo. Ia menghela nafas panjang. Demi melihat siomo, darah itu pun terus menjerit. Siomo, siomo, kemanakah seluruh keluarga ku? Ternyata ketika pulang, Chu Ing mendapatkan keadaan rumahnya seperti apa yang dikatakan siomo. Suatu peristiwa besar telah terjadi. Dan yang lebih mengejutkan lagi yalah di tengah-tengah ruang besar terpanjang sebatang tiang bambu. Puncak tiang itu digantungi sebuah lentera kematian. Karena kejutnya, Chu Ing menjerit lari ke dalam ruang besar. Alat perabot masih tetap di tempat masing-masing tetapi sebatang hidung pun tak ada orangnya. Chu Ing terus masuk ke ruang dalam. Tetapi di situ kosong tak ada orang. Lalu kemana ketua Tai Kek Bun Hon Cheng Ji yang serta Li Diok HOU dan lain-lainnya? Jika mengatakan bahwa dalam waktu singkat Ten Yeo Jong Ho telah pindah untuk menyingkir dari bahaya, tak mungkin dalam waktu yang begitu cepatnya bujang-bujang dan seluruh penghuni gedung itu sudah pergi dan satu pun tak ada yang masih tinggal di situ. Walaupun sudah mencari ke seluruh ruangan, tetap Chu Ing tak berpertemu seorang pun juga. Segera ia tinggalkan rumahnya lalu mencari ke seluruh penjuru kota Lok Yang. Pikirnya, kalau benar ayahnya pindah, tentu belum mencapai jarak jauh. Tetapi ah walaupun ia sudah mencari ke seluruh tempat dalam kota bahkan sudah menyelidiki sampai seluas satu Li di luar kota, tetap ia tak berpertemu dengan ayahnya. Siaomo menghela nafas. Nona Ing, apakah Hengka sudah pulang ke rumahmu? Tanyanya. Siaomo, bagaimanakah peristiwa ini? Chu Ing menjerit. Siaomo gelengkan kepala, aku sendiri juga tak tahu. Tetapi mengapa engkau tahu bakal terjadi peristiwa dalam rumahku? Tiba-tiba Ong Hantian bertanya, Nona Nyo apakah yang telah terjadi dalam rumah kediaman ayah Nona? Kuatir kalau Chu Ing tak kenal siapa orang tua rambut putih itu, buru-buru Tong Ki memperkenalkannya, adik Ing, inilah Ong Chiang Bun ketua dari Godipai. Mendengar itu Chu Ing segera memberi hormat kepada orang tua berambut putih itu. Dari ribuan li jauhnya Ong Tai Hiap memerlukan berkunjung ke Lok Yang, aku mewakili ayah mengaturkan terima kasih. Bintang meluncur lengan terbang BWH Wiji cepat berseru, Sudahlah, harap jangan banyak peradatan. Apakah yang sebenarnya telah terjadi dalam rumah Nona? Lekaslah bawa kami ke sana. Dan bukankah Giyok HOU sudah datang kesini? Chu Ing tahu bahwa ketiga tokoh dari Godipai itu termasyur dan kaya pengalaman dalam dunia persilatan. Mungkin mereka dapat menyelidiki peristiwa yang aneh itu. Ia hendak menyahut tetapi tiba-tiba matanya tertumbuk pada Siaomo. Siaomo sebelum peristiwa ini jelas persoalannya engkau tak dapat menghindar dari tanggung jawab. Habis berkata ia terus berkata kepada Ong Hontian, Ong Tai Hiap, dalam beberapa hari ini rumahku telah mengalami peristiwa yang aneh. Mohon Tai Hiap bertiga suka membuat terang peristiwa itu. Kemudian Nona itu terus hendak ayunkan langkah. Tetapi tiba-tiba Siaomo berseru dengan nada serius. Nona Ing, sekarang ini lebih baik kalian jangan semelarangan bertindak, Kemungkinan akan terjadi peristiwa yang ngeri pula. Dengan begitu keselamatan jiwa ayahmu dan lain-lain akan lebih berbahaya lagi. Cuing terkesiap, bagaimana kah ayah sekarang ini? Merenung sejenak, Siaomo menjawab, Saat ini aku juga tak tahu. Tetapi aku mengetahui ayahmu dan rombongannya telah ditawan orang dan jiwanya pun terancam. Bagaimana engkau tahu kalau ayahku dan lain-lain telah ditangkap orang? Tanya Cuing. Pada saat engkau pulang ke rumah, engkau tentu melihat sebatang tongkat bambu dan sebuah lentera kematian. Apakah engkau ingat tulisan yang terdapat pada lentera kematian? Tanya Siaomo. Cuing tertegun, Ah, benar. Memang lentera kematian itu seperti terdapat tulisannya. Tapi karena gelap dan aku gelisah, aku pun tak memperhatikannya. Apakah bunyi tulisan itu? Akhirnya ia bertanya. Siaomo menghela nafas. Jangan bertanya kepadaku, cukup engkau mendengar romonganku sajalah. Tentang mati hidupnya ayahmu dan lain-lain orang itu, selewat siang ini tentu akan ketahuan. Tiba-tiba Cuing menghela nafas. Siao Sian Seng, apakah engkau mau bersumpah bahwa engkau takkan mencelakai keluarga aku? Tiba-tiba Bok Yang Keng yang rebah di tanah tadi melenting bangun dan menyeletuk. Nona N.I.O. Sebenarnya Siao Toako berusaha hendak mencegah terjadinya peristiwa dalam ruahmu itu. Tapi kalian menganggap Toakoku sebagai musuh. Karena marah, Toako pun tidak mau campur tangan satu agi. Melihat Bok Yang Keng dapat berdiri lagi, terkejutlah Bwe Hwi Ji, pikirnya, mengapa tenaga dalamnya begitu tinggi? Dia mampu membuka jalan darah yang tertutup. Memang tokoh wanita dari Go Bi Pei tak menduga bahwa Bok Yang Keng itu memang memiliki tenaga dalam yang tinggi. Pada saat pemuda itu ditutup jalan darahnya oleh Bwe Hwi Ji, berkat tenaga dalamnya yang tinggi, dia hanya lemas tetapi tak sampai pingsan. Apa yang berlangsung dalam pembicaraan tadi, ia dapat menangkap semua. Maka ketika Leng Busia hendak melepaskan tubuhnya, diam-diam pemuda itu sudah mengerahkan tenaga dalam untuk membuka jalan darahnya yang tertutup. Berkatalah Chu Ing menegas, apakah kedatanganmu ke Lok Yang Ini sungguh tak bertujuan membalas denam? Dari wajah Siaumau yang dingin, meluncurlah penyahutan tawar. Soal itu tanyakan sendiri kepada ayahmu. Hektometer, hektometer, nona ing, jangan mengira kalau aku ini bukan musuh dari keluarga NIO. Tetapi harap jangan khawatir, sebelum persoalan di antara ayah nona dengan aku dapat ku ketahui sejelas-jelasnya aku tidak akan mengizinkan orang lain hendak mencelakai ayah nona. Kemudian Siaumau berpaling ke arah rombongan Go B.P. dan mempersilahkan mereka melanjutkan perjalanan ke gedung kediaman keluarga NIO. Dan dia sendiri pun lalu memberi isyarat tangan kepada Bok Yang Keng untuk mengajaknya pergi. Tetapi bintang meluncur lengan terbang B.W.E. Wiji menggeliatkan tubuh menghadang jalan, lalu tertawa melengking. Hendak kemana engkau? Mengapa tak bersama-sama kami menunggu sampai lewat siang hari? Sahut Siaumo, saat ini kita sudah di bawah pengawasan musuh. Kalau aku berada di sini bersama kalian, musuh tentu dapat memusatkan pengawasannya. Maka lebih baik kita berpencar diri masuk ke dalam lok yang dengan mengambil dua jalan. Nanti kita bertemu lagi di Hotahun Liong Lo. Kumohonon Naing suka memesankan sebuah kamar. Kalau tengah hari aku belum tiba, harap kalian segera menuju ke tempat kediaman keluarga NIO. Penghadangan tokoh wanita dari Go B.P. itu dimaksud agar Siaumo jangan ngacir pergi. Mendengar ucapan Siaumo, tokoh wanita berpaling ke arah Toa Suhengnya. Ong Hontian pun memberi isyarat dengan anggukan kepala. Walaupun rombongan tokoh-tokoh itu tak percaya kepada omongan Siaumo, tetapi pada saat-saat keadaan masih begitu keruh, begitu pula munculnya peristiwa-peristiwa aneh secara berturut-turut, terpaksa rombongan tokoh-tokoh itu menuruti permintaan Siaumo. Demikian rombongan tokoh-tokoh Go B.P. segera berbondong-bondong masuk ke dalam kota dan mencari rumah penginapan Hun Leong Lo. Setelah mereka pergi barulah Bok Yang Kang bertanya, Siao Toa Ko, apakah dalam keluarganya NIO benar-benar terjadi peristiwa yang mengerikan Siaumo menghela nafas panjang? Apabila dugaanku tak salah, wanita suara iblis itu baru musuhku yang sesungguhnya. Menilik dalam setahun ini dia selalu membayangi jejak kita dan selalu membunuh lebih dulu orang-orang yang kuduga menjadi musuh keluarga ku. Kemungkinan tentu ada suatu rahasia dalam tindakan wanita itu. Bok Yang Kang kerutkan alis. Walaupun kita belum tahu wajah sebenarnya dari wanita suara iblis itu, tetapi nada suaranya menandakan dia belum banyak usianya. Mengapa bermusuhan dengan Toa Ko? Siaumo tertawa. Bok Yang T, yang kemaksudkan ialah orang di belakang layar yang memberi perintah kepada wanita suara iblis itu. Aku mempunyai dua dugaan. Satu, mereka mempunyai rencana untuk mengaduk dunia persilatan supaya kacau. Dan kedua, tentu mempunyai dendam dengan ayahku. Bok Yang Kang bertanya, lalu hendak kemana kita sekarang ini Siaumo menghela nafas. Bok Yang T, marilah kita cari sebuah tempat yang sepi. Aku hendak mengajarkan ilmu pukulan kepadamu, Siauto Ako, engkau sedang sakit. Janganlah membuang-buang tenaga. Justru karena aku sakit, engkau harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, apabila aku mati, engkau lah yang akan meneruskan perjuanganku. Maka aku putuskan dalam waktu seratus hari yang singkat itu hendak kuturunkan ilmu sakti kepadamu, kata Siaumo. Habis berkata ia terus sayunkan langkah.